Intro Ya kita kan hanya bisa belajar dari negara lain ya Karena kalau di Vietnam itu dilaporkan ya ini memang dampaknya itu sangat besar ya sama dengan di Thailand Dan ya ini pakai vaksin AB Dan ini juga disebutkan bahwa videonya tidak cuma satu ya Ada HP, ada angeli, ada OMSI dan sebetulnya tentu ada para murid itu juga ya Lagi berikutnya mas Nah kalau di Vietnam terjadinya dia paling rendah itu DOC 7 Di Indonesia setahu saya sekarang itu yang terendam masih DOC 9 ya 90 sudah ada Nah kalau DOC rendah itu kan jadi pertanyaan ini dapatnya di air, di benur atau di mana gitu ya Ya karena UPNJ itu bisa jadi terbawa dari benur tapi bukan berapa selalu jadi ada di air Atau infeksi dari udang yang sebelumnya sudah-sudah kena Tapi kalau di awal-awal biasanya ya Kalau di awal-awal itu biasanya berbawaan Berbawaan dari benur Kalau misalnya dia dari ke 20-30 ya itu kemungkinannya bisa 50-50 ya bisa 50-50 ya bisa 50-50 Terus turun ya Dan sampai hari ke 60-70 masih ada laporan ada AHBND Jadi meskipun disebut AHBND dulu disebut Early Mortality Syndrome Sekarang sampai hari ke 60-70 pun masih-masih ada ya Walaupun bukan berarti dia menentukan banyak kematian Dan ini tentang videonya di atas 1000 Tadi Pak saya sentar mobil dengan praktik Di ulangnya itu malah sampai 2000 ya Pak ya Padahal harusnya 1000 ya Dan ya intinya sih hampir sama dengan penyakit yang lain AHBND ini artinya ada sesuatu yang berubah ya Misalnya perihannya itu berubah pagi ke sore di atas 0,5 range-nya Atau ada perubahan alkalinitas ya Alkalinitas Dan yang paling berpengaruh Kalau ada guncana plankton ya Karena plankton itu rentetannya banyak Dan ini kan biasanya habis ujar gitu ya Habis ujar dan pergantian kuaca Memang lingkungan itu berubah Kemudian ya fibrio itu menjadi lebih senang gitu ya Lebih mudah berkembang Di satu sisi dulu kita selalu takutnya itu sama virus Bakteri itu sebenarnya lebih menakutkan ya Mengapa bakteri lebih menakutkan ya Mengapa bakteri lebih menakutkan Dia tidak butuh inak Tidak butuh hus Dia bisa hidup dengan sendirinya Dan fibrio-fibrio itu Kalau dia di air Sebenarnya Dia relatif Relatif bukan patogir ya Artinya dia relatif Tidak mengeluarkan racun segala macam Dia mulai mengeluarkan racun Kalau sudah masuk ke udang Kalau dia sadar Ini ada nutrisi yang banyak Terus saya berada di tempat yang Apa ya Yang tertutup gitu ya Yang kecil Ya saatnya untuk mengeluarkan racun Kalau di air Sebetulnya tidak Dan sebelum masuk ke udang Atau misalnya kolera ke manusia Biasanya tidak langsung ya Tapi dia itu menekel di organisme yang lebih besar dulu Yang misalnya protosuar Opecot Atau yang lain Garang sekali Ibu itu loncat langsung ke pus hutangannya Ditambah mungkin nanti justru Ibu bapak yang Yang punya laporan ya Biasanya apa sih Atau kalau di laut Di Cina Di Thailand itu dilaporkan Dua tahun sebelum akhirnya ada HPND itu Ubur-uburnya itu menjadi lebih subur ya Biasanya tidak tahu Di Jogja itu Gua tahu yang lalu Atau mulai ada tanda-tanda Tanda Selatan Tanda Utara Jawa Tengah Di laut itu biasanya ada tanda-tanda Kalau itu memang Misalnya kita anggap lokal gitu ya Ini Bibliopartimulitikusnya Yang artinya menjadi HPND itu Lokal Berikutnya pak Ini kalau yang Yang Thailand sih Sama ya Dia meskipun pak Datuk Batim itu dilaporkan Jadi salah satu pun lucu di Thailand Tapi bukan berarti kalau Datuk Batim rendah Terus tidak ada HPND juga enggak ya Jadi dia Kemudian Tandong itu ternyata Sangat membantu Di Thailand Khususnya di beberapa tempat Yang menerapkan polikultur ya Yang menerapkan polikultur itu Tandong Jadi diindapkan dulu Ya akhirnya bisa Bisa lebih baik Kembalisasi Dan di Thailand ini Seperti yang sekarang dilakukan Apa ya KKP Itu kampanye itu Setiap 4 tahun yang lalu Itu cukup Cukup berpengaruh ya Dalam menurunkan kasus Karena sosialisasi itu memang Memang sangat penting Kalau soal penanganan Itu biasanya sangat unik ya Tiap-tiap tambah Ya ada lah Yang sama Tapi tiap-tiap tambah itu Penanganannya berbeda Selanjutnya pak Andi Ini bisa cepat aja Jadi ini saya ingin juga Yang pemerintah itu Ini tahun 2013 Kita sudah membuat negara Sudah lama kan Lanjut lagi aja pak Itu Ini artinya Kita itu sangat-sangat berhati-hati Sebenarnya Indonesia itu Sudah-sudah sangat berhati-hati Tapi ya Kita tenang gitu ya Ya ini Ya ini Berhati-hati 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 Yang lalu sih Melakukan secara resmi Ini di Indonesia belum ada gitu ya Jadi ya kita ikuti lah Kita ikuti Kita ikuti Atau Mau ditunda Nah Dan surveilernya 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 ini kan bisa Dari tugas turun Atau dari Bapak yang Yang melakukan Berikutnya pak Nah ini beberapa upaya yang dapat dilakukan Ini sih ini kaitannya dengan polikultur ya yang tadi saya ceritakan Dan ini boleh dengan banteng, boleh dengan ila atau ikan yang lain Setidaknya itu untuk memperbaiki kualitas air Jika memungkinkan Karena kalau ditambah yang intensif itu tidak mudah Tapi kan bisa itu jejai Bisa diupayakan kalau itu ada kasus Dari kasus coba dididik apa seluruh lingkungannya Nah berikutnya pak adik Ini penelitian saya sendiri Jadi memang Kalau dia diberi ikan itu Berubah ya Tadi videonya sama-sama awalnya hijau Kalau ada ikan itu memang dia jadi Nanti berubah ke kuning ya Karena ikan itu Ikan punya teman-teman sendiri ya Ikan itu punya teman sendiri Dia cocoknya dengan siapa Tapi ada ikan Itu gambarnya itu jadi lebih banyak kuningnya Tolana udang Bibrionya itu relatif yang menijau semua Ini sih Bibrionya yang sengaja saya masukkan ya Yang sengaja saya sumitkan Jadi Memang awalnya hijau semua Tapi kalau diberikan Lama-lama dia Ya intinya itu Mau ada ikannya Mau enggak Yang penting awalnya Itu air ikan Itu sangat berpengaruh Dalam hari ini Artinya di Di tandon bisa dilakukan ya Di tandon Atau di petaknya itu Pertama kasih ikan Ikannya dipanen Kemudian baru Baru dimasukkan udang Itu salah satu alternatifnya Kalau tidak mau bercampur Berikutnya Pak Petra Ini Ini penelitian Nang siswa saya Sebetulnya Waktu 2018 Tapi baru dia Pertis tahun 2020 Kalau dia Nelitinya itu Fibro dengan EHP Tadi kan saya sudah Bagi ceritakan tentang GVSS Kalau ini dengan EHP Beberapa yang menarik itu Kalau ada Rasus EHP itu Jadi Kemelingkahan Ya atau jumlah Nah bakteri di air Dan VSS Yang terinfeksi EHP itu Lebih tinggi Dari yang normal Ya dari yang tidak Tidak kenal Kemudian Bateri juga lebih tinggi Termasuk di Bepatuk kankreasnya Dan Tentu saja Karena ini patogen ya Yang hijau itu Lebih tinggi Poin kedua Menurut saya lebih menarik Ternyata ketika ada penyakit itu Justru Keanekaragaman Fibro nya itu Menjadi lebih rendah Dari yang sehat Artinya Bateri patogen itu Memang sangat kuat Sehingga Yang lain artinya Minggir ya Kan tadi Kalau dia tidak ada EHP Fibro nya mungkin ada Satu macam A, B, C, D, E, Sampai C Begitu ada EHP Itu Hanya ada satu Kedua yang mendominasi Dan saya yakin Di AHPND juga sama Apalagi videonya macam-macam Begitu ada AHPND Yaudah Dia yang Menjadi dominan Meskipun Video yang lain hilang Karena dia Mampir selalu bersama-sama Video itu Selalu ada temannya Tapi Dimana ada penyakit Itu ada satu Yang mendominasi Berikutnya Pak Jadi Kalau kita mau mengejar Ecosistem yang seimbang Ini praktik Yang bisa Banyak pengalaman Ya Bagaimana supaya Alkalinitas itu Cenderung tinggi Tentu saja Kalau dia Ecosistem yang baik Lumpurnya itu tidak 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 Lumpurnya Tidak 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 Kalau terkait aplikasi probiotik Saya sih Sebetulnya kepikiran ya Ada Ada jenis Basteri tertentu Ini kalau Misalnya disini ada yang Terbiasa membuat probiotik Saya ingin diskusi nanti ya Selama ini kan biasanya Probiotik itu misalnya Bacillus, lakubacillus Itu memang bisa mengambil video tetapi sedikit Karena dari tiga sekuit Video itu punya tiga sekuit Jadi dia suka ke video ini ya Kalau bacillus hanya mengambil salah satu Ada jenis bakteri lain yang sebetulnya Sangat powerful Jadi kalau kira-kira Apa disini ada yang terbiasa bikin probiotik Saya ingin diskusi Saya ingin diskusi Mungkin kan sih menurut saya harus dicoba Dan insya Allah kalau sesuai dengan teologinya Itu bisa-bisa mengambil video-video baik Dibanding Bacillus Atau nanti bisa juga campuran Misalnya baterai jenis ini yang Belum bisa saya sebut ya Itu kan nanti harus di-test dulu Mungkin dicampur dengan Bacillus Apa dia fungsinya dari salin muatan Atau cukup yang pertama saja Berikutnya Pak Ya terkait kualitas PL Jadi sekarang di Amerika Latin itu sedang dicobakan Ada satu Apa ya Dia bukan SPF Kalau SPF itu dari awal Dia bersih dari penyakit gitu ya Di Amerika Latin itu dilakukan sebuah eksperimen Sebetulnya eksperimen nilai gitu ya Jadi dibuat Satu line gitu ya Satu balur Yang sengaja awalnya dipapar Berbuat macam penyakit Nah ternyata ketika dia sudah dipapar Dan dia bertahan tentu saja Pas di awal yang bertahan tidak banyak Begitu ada serangan penyakit itu ditahan Itu seperti imunitas alami Sekarang itu mulai dijual juga Dan informasi tentang ini Kalau misalnya sudah masuk ke Indonesia Ya di-block sering mungkin yang lebih tahu ya Jadi ini Kebalikan dari SPF Kalau Amerika itu Amerika Serikat yang awal Dulu prinsipnya Pak pokoknya harus kursi Ini namanya SPF Yang namanya itu SPF SPF 4G Dari awal tidak pernah kukupar penyakit Kalau pendekatan negara-negara Di Amerika Latin berbeda Papar aja Nanti kan Yang mana yang tahan Unangnya itu Akan-akan kuat Apakah dia nanti berisiko gitu ya Berisiko muncul Hutan gitu ya Ya sejauh ini belum-belum ada laporan Jadi itu salah satu hal juga Yang dilakukan Mengapa di Amerika Latin AHVMD itu relatif Terkontrol dibanding di Asia Selatan Karena mereka sudah eksperimen Dengan itu cukup lama ya Membuat Membuat Hutan yang Ya dalam tanda kutip super Dengan cara Dipapar Penyakit Dibiarin aja Berikutnya Pak Ini Yang terakhir mungkin Saya lupa Atau ini Itu apa Ya benar Oh udah Dan itu memang Yang terakhir Ya mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Pak Ilhan Nanti bisa kita lanjutkan Di diskusi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam